selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini produknya ini sepatu boot merknya redback redback itu jenis apa namanya spider laba-laba jenis laba-laba yang mungkin sangat beracun dan ini dia produk sepatunya wah dan mau tahu boots ini dibuat dimana ya mungkin orang banyak gak tahu kalau boots ini dibuat asli original di Australia made in Australia dan mungkin satu-satunya sepatu yang diproduksi masih original di Australia gak diproduksi di negara manapun sampai saat ini sampai video saya upload saya buat belum ada negara-negara yang dipercaya untuk membuat memproduksi sepatu redback ini kalau blanchstone itu di Vietnam Mexico udah buat udah produksi jadi bukan original asli Australia lagi bukan buatan asli di Australia lagi lalu juga model kayak Dogmar itu bukan asli banyak produk yang bukan asli buatan dari Inggris ada yang dibuat di Asia di Vietnam ada yang dibuat di negara lain seperti ini tapi untuk sepatu ini masih dibuat di Australia langsung bayangin lambangnya seperti ini oke bisa gak ini difokus pokoknya lambangnya seperti ini lambangnya spider warna merah dan saya juga mau memberitahu kelebihan sepatu ini dan kenapa saya memilih sepatu ini karena profesi saya adalah chef badger jadi saya memilih sepatu ini karena sepatu ini yang casual maupun yang untuk bekerja sepatunya semuanya adalah oil and acid resistant bayangin bro oil and acid resistant jadi ini bagus buat kerja bagus buat nongkrong bagus juga bisa buat kerja di lapangan bagus juga buat naik gunung men itu dia lihat aja nih gripnya gripnya mantap jadi ini bagus banget kualitasnya bagus dan terlebih untuk kulitnya ini kulitnya ini kalau dibandingin kalau yang punya blanstone kalau punya dogmark itu bisa bandingin kualitas kulitnya ini gak putih ini semua coklat menandakan kualitas kulitnya ini lebih bagus gak ada yang mix atau apalah yang imitasi 100% kulit 100% kulit dan jahitannya bagus banget terus ini kulitnya halus luarnya wah mantep banget terus saya udah coba ketika saya beli saya pake itu nyaman banget jadi kayak ngunci di kaki itu di kalau tungkai ya tungkai disini itu fit banget jadi enak banget terus disini itu ada kayak semacam pelindung jari-jari disini tapi yang soft jadi ada yang model untuk pekerja ada yang kasual kalau yang ini kasual tapi bisa dibuat pake kemana aja untuk kerja mau buat naik gunung bisa semua bisa jadi kalau yang untuk buat kerja itu disininya lebih keras dari ini gitu dan yang saya beli ini adalah model apa ini Bobcat model Bobcat ukuran saya itu ukuran nomor 11 US jadi saya beli ukuran 10 jadi kalau ukuran kaki anda itu ukuran US itu 11 berarti anda harus beli satu nomor lebih kecil untuk ukuran Australia atau Inggris seperti itu jadi saya beli ukuran nomor 10 untuk ukuran Australia jadi pas sangat pas banget jadi ini di kaki saya cuma segini ya satu jari inilah jadi nggak sempit banget juga nggak longgar pas lah pas banget pokoknya seperti itu terus ini juga apa namanya dibuat dua lapis solnya jadi yang ini yang hitam atas ini ini solnya seperti foam jadi empuk empuk banget terus yang sini ini khusus untuk yang oil sama acid resistant tadi jadi dua kali perlindungan dua kali kenyamanan yang kita dapet seperti itu terus sistem ada semacam kayak lubang ini ini kalau mereka bilang itu apa namanya air apa ya pokoknya untuk yang meredam kaki biar kaki kita itu menumpu dengan nyaman seperti itu ini sepatunya sangat bagus banget buat teman-teman yang di indo ini sepatu recommended banget lah saya rekomendasikan teman-teman yang suka naik gunung yang suka kerja di bangunan mungkin atau teman-teman yang suka motor-motoran sepatu ini cocok banget pas lah pas banget buat teman-teman yang bikers yang suka hiking suka naik gunung suka nongkrong-nongkrong ini sepatu cocok banget dekat kan Indo sama Australia ini bisa dipesan langsung di toko-nya apa di website-nya di Australia namanya Redback Australia Boot Company jadi kalau saya ini di Kanada dia punya website sendiri jadi saya beli di situ terus kebetulan kemarin saya dapat kupon ini harganya sekitar berapa ya kemarin ya 219 ya sekitar 220 lah sekitar 220 dolar lalu saya dapat diskon jadi saya cuma bayar sekitar 209 diskon 10 dolar lumayan karena sepatu ini nggak pernah perusahaan ini nggak pernah kasih diskon sama kayak Blanchstone Blanchstone nggak pernah kasih diskon cuman tahun lalu aja waktu pas awal-awal covid itu dia kasih diskon 20% buat Blanchstone tapi ini nggak pernah nggak pernah kasih diskon ini karena saya dapat voucher jadi saya bisa dapat harga 10 dolar lebih murah seperti itu jadi itu sepatu Chelsea boot pertama yang saya beli dan mungkin nanti akan nambah lagi koleksi-koleksi saya seperti apa ikuti terus jangan lupa subscribe like dan komen buat teman-teman yang pengen tahu informasi tentang sepatu redback ini jangan malu-malu untuk komen di kolom komentar dan like ya dukung selalu channel saya oke sampai jumpa lagi di video berikutnya salam sehat selalu reach me channel bye